Intro Komisi 9 DPR RI mendorong Pemprov Papua Barat segera menyediakan fasilitas cuci darah Degan memanfaatkan bangunan yang ada Ditemui saat kunjungan kerja reses ke Papua Barat baru-baru ini Ketua Komisi 9 DPR RI Dede Yusuf menyayangkan Belum ada satupun rumah sakit di Papua Barat yang memiliki fasilitas cuci darah Karena alasan gedung sementara sudah memiliki alat yang cukup memadai Akibatnya pasien gagal ginjal harus berobat keluar Papua dan memakan biaya yang sangat besar Untuk itu Komisi 9 DPR RI berharap fasilitas cuci darah bisa segera terpenuhi di Papua Barat Termasuk pemberian pelatihan pada petugas medis Ternyata satu Papua Barat ini masih belum ada fasilitas untuk kemodialisa Tadi saya juga sudah tanyakan ternyata fasilitas itu antara lain Bukan karena alatnya tetapi karena bangunan yang tidak ada Anggota Komisi 9 DPR RI Suir Sam juga mengaku prihatin Karena belum adanya fasilitas cuci darah di Papua Barat Sehingga penderita gagal ginjal harus menjalani perawatan di luar Papua Atau tidak melakukan perobatan sampai akhirnya meninggal Untuk itu Pemprov Papua Barat harus memanfaatkan gedung yang ada menjadi fasilitas cuci darah Apalagi biaya ditanggung atau di cover BPJS kesehatan Direnovasi, tidak makan biaya banyak untuk dijadikan ruangan untuk emodialisa Kemudian peralatannya, peralatannya kita bisa KSO Tadi ada disampaikan oleh dokternya, sudah ada perusahaan yang ingin KSO Dari Papua Barat, Selamat Sanjaya TV Air Parlemen Laporkan